Bagi nggak tahu jamnya kapan bangun, kapan ini, kalau aku cuma mending yaudahlah, pokoknya siap begadang, siap anything, siap for the baby gitu. Karena buat aku yang paling penting adalah kehadiran sosok papanya di hari-hari. 9 tahun itu lama, gementar. Dua-duanya pengen yang cewek, pengen yang cewek. Yang laki-laki pengen yang laki-laki. Ini udah kemarin kita udah bikin A-A, jadi laki-laki. Jadi dua laki-laki ini akan menjaga kakaknya nanti. Dan buat aku, anak itu anugerah, apapun itu, mau laki-laki, mau perempuan, itu adalah titik pandai Tuhan yang harus dijaga. Dan kita orang tua yang bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak bersama. So buat aku, aku yang excited for the baby, jadi apapun tantangannya, ya udah kita lihat. Mestinya bagaimana dalam keadaan sehat untuk membaik bayi ketiga? Sehat cuman karena ini mungkin udah lama, dan udah mungkin umur-umur juga udah 41, jadi agak gampang ngelelah. Gak seperti yang 9 tahun yang lalu masih, ini agak gampang, tapi terus makannya juga banyak. Cuman tidak terlalu banyak, kalau dulu tuh mau ini harus, ini harus, ini harus. Kalau ini gak lebih makan apa aja, paling yang dingin-dingin. Dan mungkin sedikit gampang emosi. Tapi itu udah bagian dari, ini kan hormon ibu hamil, jadi it's fine. Setengah artis, kalau dah lama tunggu ini, dia akan bagi lebih kemewahan, lebih banyak barang-barang yang brander untuk yang punya, bagaimana judikan sendiri? Tak ada. Biasa aja, aku tuh bisa aku beli gak, gak masalah branded mau gak. Pokoknya, aku biasanya lebih suka istri yang memilih. Suami tuh eksekutor. Eksekusi aja, jadi dia mau karena itu pasti yang terbaik. Kalau dari aku, aku kadang-kadang merasa pilihanku tuh, aku harus perundingkan sama istri, karena pilihan dia tuh selalu lebih benar menurut aku. Jadi, aku selalu ikut mau itu store, mau baju, mau apa, mau sekolah. Ya, kita bayar aja. Udah ada nama untuk anaknya? Belum, nanti biasanya lah, seminim. Kita mungkin ada lagu baru special untuk anak yang ke-ahatan lahir. Kita nyanyikan kemarin waktu dia memang diumumkan dia memang udah terhamil gitu. Tapi lebih ke, bukan ke, kita semua, cinta aku sama my family, my wife and my son. Toti, tadi Toti cakap memang ada waktu kan, bulan example ni, tapi selalu tak boleh tahu ke. Kita nak nunggu, gambar-gambar ke. Katang IG. Tengok kat IG. Tapi dah ada persiapan lah untuk. Sebab bagi saya, saya sudah bekerja kuat tahun ni, saya nak pastikan jumlah tahun saya ada waktu untuk berehatkan. Kan, jika kan kita kerja ni tak tentu waktu, especially dalam bidang seni. Orang berehat, kita bekerja. Hujung minggu orang cuti, masa tu lah kita memenuhi permintaan. So, nak-nak saya dengan konsep saya banyak pada tahun ni. Jadi, hujung tahun saya, kata reward lah, diri untuk anak, keluarga, untuk pergi berehat. Dan saya boleh spend time dengan breaker setiap hari. Itulah masa dia orang dapatkan, macam hari biasa ni pun, macam hari ni pun, dah keluar kan. So, bercuti tu, saya rasa satu yang, momen yang bermakna buat saya dengan anak-anak anak. So, insyaAllah saya akan berhenti. So, berapa lama Toti akan bawa Afwa dan Afri aku keluar dari? InsyaAllah dalam dua minggu lah. Apa yang awak think untuk kau sekejap lagi, Afri ada tak? Eh, tak ada lah lagi. Dia dah seronok. Main piano. Yang doktor tu. Main piano, kata. Last concert dia main. Dia main satu lagu. Bawa lagi. Bawa lagi. Tak ada, tak ada. Nanti dia go, nego saya sedikit. Tak ada. Kenapa, kenapa, tak nak tu? Cukup lah, itu untuk saja sebab dia disesuaikan dengan lagu yang Siti nyanyikan. Itu memang lagu ditujukan untuk Afwa dan juga Afri, kan? So, that's why dia kebetulan pencipta lagu itu pun guru piano dia. Sebab itu, segalanya kena mengendahkan. Jadi, saya nyanyikan lagu itu dan Afri yang main piano. Cuma, Toti Bawasak ini tak sesuai. Silakan dalam lagu. Silakan dalam lagu. Masa kekamah, rasa bersyukurlah. Dan, rasa terhadap tiga untuk kesenarai dalam negara-negara. Bilu. World Muslim, kan? Ini satu penghargaan yang saya harus memberikan saya rasa Apa yang saya buat, dia pun kena untuk agama juga. Untuk Muslim, world juga. Dan, untuk kuli. Dia lebih mungkin banyak kepada, walaupun kategori itu anak seni, kan? Tapi, saya rasa dia juga bersangkut-paut dengan apa yang saya buat dengan Yassan Ujiwa. Yassan Ujiwa yang saya dan juga suami. Yang mana kita all out juga untuk bantu mereka di Gaza. Dalam Seng. Dan, bayat Malaysia juga. Mereka terkesan dengan kejadian bincana alam dan sebagainya. Saya lebih memikirkan ke arah itu. Datuk bercakap pasal Gaza itu, kan? Ya, sebab saya ada tanggungjawab di sana. Saya masih ada anak-anak angkat saya di sana. Dan, Yassan Ujiwa punya tim pun ada di sana. Yang mana cikgu-cikgu yang tak mengajar, mereka mengambil alih tugas sebagai, apa orang kata? Ya, volunteer bagi Yassan Ujiwa untuk mengedarkan makan setiap hari. Kalau you all tengok saya punya Instagram, macam mana tiap-tiap hari kami bagi makan kepada rakyat Gaza. Nanti, dia akan berpindah-pindah lah. Kan? Untuk memberikan sumbangan. Itulah yang kami akan teruskan. So, doa. Sebab itu, saya selalu doa. Supaya tim saya ni diselamatkan daripada apa-apa masyibah. Supaya kami dapat terus menyalurkan pandemik. Okey?